I want to see Jesus face to face Kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 Kalau anda sudah dapat katakan amin Nah belum ya 1 Korintus pasal 2 ayat 9 Ayatnya mungkin ada di depan Kita baca sama-sama ya 1, 2, 3 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Amin Berapa banyak disini yang mengasihi Tuhan Yesus? Lampaikan tangan anda Amin, haleluya Nah kalau kita melihat kalau anda berkata Anda melampaikan tangan anda tadi mengatakan saya mengasihi Yesus Artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang dasyat Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu Kalau anda bisa pikirkan Tuhan juga menyiapkan buat anda Kalau anda bisa dengar itu berartinya Tuhan juga sudah mempersiapkannya buat anda Kalau anda bisa lihat artinya Tuhan sanggup Tuhan itu sanggup memberikan apa yang gak pernah timbul Apalagi yang timbul gitu ya Kalau yang gak pernah timbul aja bisa diberikan apalagi timbul Nah saya mau mengajak anda ketika baca ayat ini Bukan mempertanyakan kemampuan Tuhan Karena Tuhan pasti sanggup Tuhan pasti mampu Tuhan bukan hanya sanggup dan mampu Tapi Tuhan juga mau memberkati kita semua Amin Tapi pertanyaannya hari ini Apakah anda sudah memikirkan sesuatu Sudah mendengar Sudah melihat apa yang teman-teman semua ingin lakukan di masa muda itu Atau semasa anda hidup di dunia ini Karena apapun yang anda pikirkan Yang anda dengarkan Tuhan mampu dan Tuhan mau Yang percaya katakan amin Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak anda bermimpi Tahun ini adalah tahun the year of dream and vision Mari kita membangkitkan impian kita dari Tuhan Di dalam kehidupan kita Yohanes pasal 10 ayat 10 bunyinya begini Pencuri datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Katakan kiri kanan anda kelimpahan gitu ya Jadi Tuhan Yesus itu datang kepada kita Untuk bisa memberikan kita hidup Bukan hanya hidup yang kekal nanti di surga masuk ke surga Ke akhirat hidupnya yang kekal Bukan hanya hidup yang kekal di surga nanti Tapi Tuhan ingin memberikan hidup yang berkelimpahan Pada saat anda di dunia ini Amin Jadi impianmu Apa yang kau cita-citakan Apa yang kau rindukan terjadi di dalam kehidupanmu Tuhan itu rindu Tuhan itu mau Tuhan itu mampu melaksanakannya dalam kehidupan anda Tapi perhatikan di ayat Yohanes 10 ayat 10 ini Di awalnya dikatakan Tapi pencuri datang Untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Untuk punya impian Itu satu hal yang luar biasa Tapi untuk merealisasikan impian Itu another thing Satu hal yang berbeda Kadang kita bisa punya impian Tapi kita tidak mampu Merealisasikan impian tersebut Apalagi ditambah Ada ayat ini yang berkata Pencuri itu ingin mencuri Dari kehidupanmu Bukan hanya dia ingin mencuri Intensitasnya makin dahsyat Dia katakan Bukan hanya mencuri Pengen membunuh Dan bahkan membinasakan Apa bedanya Bunuh dan minasakan Sama-sama mati ya Artinya mati Bukan hanya Secara kekekalan Tapi di dunia ini Bisa loh Ada yang hidup Tapi tidak punya tujuan hidup Itu artinya Sudah mati Walaupun badannya masih jalan Kayak zombie gitu ya Nah hari ini Saya berdoa Ketika anda Tahu Firman Tuhan ini Anda mulai berdoa Dan mulai bermimpi Bagaimana caranya Bisa Merealisasikan mimpi Tuhan di dalam kehidupan kita Berapa banyak yang percaya Bahwa Tuhan itu punya Rencana yang besar Dalam kehidupan kita semua Labaikan tangan anda Amin God has a big plan for us Dia juga kepengen Kita punya impian yang besar Nah hari ini bisa gak Kalau kita duduk makan gitu ya Sambil nongkrong Kongko-kongko lah ya Bisa gak ceritain sama komil Impian kamu apa sih Setahun ke depan Pengen mencapai apa Lima tahun ke depan Pengen capai apa Apakah anda cuma Jalanin hidup ini Seperti ya Jalanin aja Lihat aja nanti gitu ya Nah Aogiers Harus jadi anak muda yang berbeda Yang percaya katakan amin Aogiers harus dari sekarang ini Ketika firman Tuhan disampaikan hari ini Anda mulai berpuasa Anda mulai berdoa Cari kehendak Tuhan Di dalam kehidupan anda Kalau teman-teman anda Di luar Aogiers ini Masih bingung Nanti mau sekolah apa Ambil jurusan apa Nanti setelah selesai sekolah Kuliah maunya apa Anda harus colong start Terlebih dahulu Anda harus curi start Lebih dahulu Anak-anak muda di tempat ini Harusnya sudah tahu Saya berharap dulu Ada orang yang ngajarin saya Ada yang bilang sama saya Ketika saya kuliah Atau setelah Waktu saya masih SMP SMA gitu ya Ada yang mengajarkan saya Paling enggak Eh kamu harus pilih jurusan Ini loh Ada pilihan-pilihan seperti ini Sesuai dengan talenta kamu Sesuai dengan passionnya kamu Sesuai dengan kebutuhan Masa ini Saya berharap Ada orang yang mengajarkan Hal seperti itu ketika saya Masih SMP SMA Sehingga saya enggak salah Ambil jurusan Tapi yaudahlah Hidup komil sudah lewat Sudah berlalu Hidup Anda Masih baru mulai mungkin Hari ini Tanya Kalau Anda bingung Ambil jurusan apa Mau sekolah apa Nanti kuliah Setelah kuliah Kerjanya mau apa Marketplace lima tahun ke depan Seperti apa Saya berdoa Pemimpin-pemimpin Yang ada di AOG hari ini Bisa menangkap ini juga Dan bisa memfasilitasi Semua anak-anak di tempat ini Amin Karena masing-masing kita ini spesial Masing-masing kita ini Luar biasa Masing-masing dari kita ini Punya rancangan Tuhan Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Amin So start with a dream A big dream Anda harus cari wajah Tuhan Lebih sungguh-sungguh Nah untuk bermimpi itu Gratis Tapi ketika Mengerjakannya Anda harus Bayar harganya Berapa banyak yang tahu Bahwa untuk bisa mencapai impian Itu penuh dengan tantangan Tambahkan tangan Anda Amin Karena begitu susahnya Mencapai tantangannya Seringkali kita Menawar impiannya itu Kalau pengen Jadi dokter Anda tahu Kuliah yang terbaik Universitas apa Tapi untuk masuk Universitas yang terbaik itu Anda harus belajar lebih keras Anda harus punya banyak saingan Untuk bisa kompetisi ke sana Anda harus melakukan ekstra kulikuler Tertentu Kalau Anda sudah bekerja Tempat ini Anda pengen Dapatkan Job impian Anda Anda tahu itu gak mudah Anda harus Fight that hard Work that hard Impian itu Gratis Tapi untuk mengerjakan Penuh tantangan Harus bayar harga Harus kedengan Kerja keras Bahkan mungkin harus ada Tetesan air mata Dan doa Nah saking kerasnya Seringkali membuat kita Menawar impian itu Tahu gak Tuhan tuh sebenarnya Pengen kita mimpi Mimpi yang gak masuk akal Yang percaya katakan amin Saking besarnya impian itu Kita gak bisa mencapainya Kalau gak ada Tuhan Dalam kehidupan kita Tapi karena susah Mendapatkan impian Yang gak masuk akal itu Kita nawar Sehingga masuk akal Don't dream A reasonable dream Jangan mimpi Yang masuk akal Jangan mimpi Yang kita bisa cernak Lewat pikiran kita Tapi Bermimpilah sesuatu Yang Anda tahu Bahwa Tanpa Tuhan Di dalam kehidupanmu Pasti tidak bisa Teraksana So Dream Unreasonable dreams Bermimpilah Kok saya bermimpi Suatu hari Satu hari nanti Saya mau kuliah Design Di Korea Gimana caranya Yaitu Mimpi Doa Cari scholarship Uangnya mungkin gak ada Jangan mimpi yang Gampang Bermimpilah yang Sulit untuk Dicapai Nah hari ini Saya ingin kasih tips Bagaimana sih caranya Kita Achieve Bisa mencapai Impian yang Unreasonable tadi Sekaranya Pasal yang keempat Kita buka ya Sekaranya pasal 4 Ayat 10a Ini terjemahan Dalam bahasa New Living Testament Bagian A Bagian depannya Saya paling suka Ayat ini Kita baca Sama-sama ya Satu Dua Tiga Do not Despise This small Beginnings For the Lord Rejoices To see the world Begin Udah sampai situ aja ya Terjemahan bebasnya Dari Kata-kata ini Gitu ya Jangan Menganggap Remeh Hal-hal yang kecil Hal-hal yang sederhana Jangan Menganggap Remeh Hal-hal yang mungkin Orang tidak Perhatikan Orang tidak Perhitungkan Tapi bersuka citalah Ketika Hal yang kecil ini Hal yang sederhana ini Pekerjaan yang mungkin Tidak diperhitungkan orang Tapi Sudah dimulai Banyak dari kita Melihat diri kita kecil Sehingga kita tidak berani Memulai Atau Kita sering berpikir Ah Apalah artinya Segini doang Apalah artinya Saya masih ingat Pertama kali Komil itu Nabung Untuk Uang sekolah Anak saya Uang kuliah Jadi beberapa Tahun yang lalu Anak komil masih kecil Kita punya impian Wah Satu hari nanti Aku kepengen Anakku nanti Bisa sekolah Keluar negeri Jadi punya impian Boleh dong Punya impian Nah impiannya Tidak masuk akal Karena Tau Salarinya hari itu Seperti bagaimana Besarnya Yang bisa ditabung Saya masih ingat Tabungan saya Pertama kali Untuk anak Sekolah Keluar negeri Yang US dollar Yang satu US dollar Hari ini 14.400 Sampai 14.500 Kurang lebih Saya masih ingat Tabungan pertama kita Itu Hanya 10 dollar Kecil banget Jumlahnya kurang lebih 10 dollar Nah uang sekolahnya Setahun itu Hari ini Bisa 20.000 30.000 Jadi Kalau Waktu itu Saya mikir Saya hitung-hitung Kalau Satu semester 20.000 30.000 Nabung 10 dollar Sampai kapan ya Sebulan Cuma bisa 10 dollar Bayangkan gak Gak masuk akal nih Ketika saya mulai itu Hal yang kecil Nabungnya 10 dollar Ya Kalau ada 15 dollar 15 dollar Kalau ada 20 dollar 20 dollar Tapi saya masih ingat Pertama kali Saya melangkah Dengan iman Nabung itu Hanya 10 dollar Apa sih Artinya 10 dollar Kalau Setahun Atau setengah tahun Harus keluar 20.000 Sampai 30.000 US dollar Bayangkan Itu kayak Aduh Garam di lautan Gak ada artinya itu Kecil sekali Tapi saya mengucap syukur Saya mulai dari hal yang kecil Dari hal yang sederhana Karena firman Tuhan di ayat ini berkata Do not despise Jangan menganggap remeh Hal yang kecil Hal yang sederhana Nah Sebelum kita bertindak sekarang Saya mau mulai Bagaimana caranya capai Impian yang besar dari Tuhan Mulainya dari diri kita Terlebih dahulu Katakan kiri kanan Mulainya dari kamu Ya Mulainya dari kamu Hari ini Sebelum kita Bertindak Sebelum kita Harus Merubah Tindakan kita Sebelum kita Melakukan Actionnya Yang harus Diperbaiki Kadang-kadang Adalah Mindsetnya kita Mentalnya kita Cara kita Melihat diri kita sendiri Kadang kita Menganggap remeh Apa yang Tuhan sudah Berikan dalam kehidupan kita Kadang kita Melihat diri kita Banyak gak mampunya Banyak gak bisanya Daripada Bisanya Apalagi kalau ditambah Kita bandingkan diri kita Sama orang lain Seringkali kita minder Seringkali Ya Mimpi besar itu buat dia deh Tapi bukan buat aku Jadi CGL Buat dia deh Tapi aku gak Ah pelayanan Di depan Wah kayaknya dia tuh Yang bertalenta Aku Wah gak usah deh Gitu ya Nah Pandangan yang Seperti demikian Yang hari ini Harus Kita hancurkan Yang setuju Katakan amin Katakan kiri kanan I am powerful Ya Kita harus ngerti Ketika Tuhan Ciptakan kita Ketika Tuhan Menjadikan kita Sebelum ada Di kandungan Ibu kita Rancangan Tuhan itu Rancangan Damai Sejahtera Rancangan luar biasa Saya mau tunjukkan Bahwa Nothing great Is that big Gak ada Sesuatu yang besar Itu mulanya besar Bahkan Pemimpin yang besar Bangsa-bangsa Baik itu Pemimpin negara Pemimpin bisnis Pemimpin agama Gitu ya Itu mulanya lahir Dari seorang bayi Gak ada yang mulanya Langsung penuh Dengan hikmat Penuh dengan talenta Penuh dengan talenta Enggak Mulanya Dari seorang bayi Every great leader Or successful person Was born as a baby Lahir sebagai seorang Bayi Bahkan perusahaan yang Multi Billion Company Perusahaan yang Besar-besar Kayak Apple IBM Microsoft Tahu gak Mulanya itu Dari Satu atau dua orang saja Mulanya dari Garasi rumah Seseorang Betul semuanya Mereka memulai Perusahaannya mereka Itu pasti Dengan small capital Dengan modal yang kecil Under staff Staffnya Cuma dia Dia lagi Dia lagi Dua orang Underpaid Kadang-kadang Kadang-kadang Gak digajikan Karena mereka percaya Mimpi mereka Mereka percaya Bisa membuat Satu perubahan Mereka mulanya Dari Yang sederhana Saudara tau Foundernya Dari Talkpad Dulu kerjanya apa Penjaga Warung internet Warnet Dia kerja di Warnet Tau Ngerti Paham Jadi Kita bisa ngeliat Hari ini Dia bisa mimpin Perusahaan yang Begitu luar biasa Baru IPO lagi Kita lihat Mulanya dari mana Dari kota kecil Di Sumatera sana Pergi ke Jakarta Di Jakarta Gak bisa lanjutin sekolah Karena orang tuanya Bangkrut Itu foundernya Talkpad tuh ceritanya Ada di Jakarta Kerja di Warnet Sambil jaga Di Warnet Dia kerjain Programming Sehingga jadi Aplikasinya Lalu Investor pertama Itu adalah Yang punya Warnet Punya Warnet Modalnya berapa sih Ya Tapi percaya Sama anak muda ini Hari ini Ngucap syukur dia tuh Karena Dia investasi Sama orang yang Tidak dipandang Oleh orang lain Amin Jadi hari ini Anda punya Kesempatan yang sama Kalau sukses Itu hanya milik Orang yang pintar Orang yang bertalenta Orang yang punya karisma Itu berarti Tuhan kita gak adil Tuh Tapi Tuhan kita adil Tuhan kita luar biasa Anda Dan saya Punya kesempatan yang sama Untuk jadi orang sukses Untuk bisa mencapai Impian yang besar Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Amin So we have to know The power of small beginning Ada satu tokoh Di Alkitab Yang saya sangat suka Banget Namanya Daud Daud itu Orang yang luar biasa Banget Ketika Nabi Samuel datang Ingin mengurapi Raja Dia datang ke rumah Orang tuanya Daud Isai gitu ya Samuel Datang Ingin mengurapi Rokudus suruh dia datang ke sana Ketika datang Si Isai Kasih Eliab Kakak tertua Nomor satu Dari Delapan bersaudara Eliab Tinggi besar Samuel pengen ngurapi Rokudus katakan Bukan dia Manusia melihat Apa yang lihat di luar Tapi Tuhan melihat Apa yang di dalam Di hatinya Eliab Semua kakak-kakaknya itu Dijajar-jajarin gitu ya Sampai Samuel Harus nanya lagi sama Isai Ini anakmu semua nih Gak ada lagi yang lain gitu ya Ternyata Isai sampai kelupaan Punya anak yang kecil yang namanya Daud Diabaikan oleh manusia Tapi bukan berarti Ditinggalkan oleh Tuhan Amin Daud itu mulanya Sederhana Kecil banget Tidak diperhatikan Diabaikan oleh keluarganya sendiri Tapi ketika Daud datang Dia akhirnya Diurapi Ingat Kalau hari ini Anda tumbuh Di keluarga Yang mungkin Secara status ekonomi Status sosial Atau status apapun itu juga Gitu ya Yang Menjadi penting Bagi manusia Sebenarnya Tuhan gak lihat itu Terlalu penting Tuhan lihat keadaan hatimu hari ini Jika engkau Ingin dipakai Tuhan Jika engkau Ingin diurapi Tuhan Jika engkau Ingin memimpikan Impiannya Tuhan Kita ada di dalam Platform yang sama Yang percaya katakan Amin Daud diabaikan keluarganya Tapi Tuhan Pilih dia Satu hal lagi Yang paling saya suka Sama Daud Ketika dia perang Lawan Goliat Dia memilih Senjata yang Sangat sederhana Dia gak punya Senjata yang Canggih-canggih Ketika dia lawan Goliat Itu baca di Satu Samuel 17 Nanti baca aja Dia pilih Lima batu licin Dan satu Itu ketapel Seling Ketapel kok gini ya Ini apa ya Ya ketapel sih Sederhana Simple banget Perang zaman itu Kalau baca di Satu Samuel Saul Raja Saul Menawarkan Perlengkapan perangnya Dia kasih Jubahnya Dia kasih tamengnya Dia kasih ketopongnya Wah Saul itu tinggi besar Daud pendek Kecil gitu loh ya Ketika Daud pake Wah miring-miring Pedangnya mungkin Sampai gesek-gesek gitu Sampai Saking panjangnya Itu pedang Gak cocok buat dia Dan dia pilih Senjata yang Sangat sederhana Lima batu licin Dan ketapel Gak diperhatikan Kecil Gak diperhitungkan Tapi Buktinya loh Dengan Ketapel itu Dengan satu batu Dia kenain Jidatnya Si Apa Goliat Sampai Goliat itu jatuh Daud bukan hanya Orangnya kecil Dia bukan hanya Diabaikan keluarganya Senjatanya pun Sederhana Tapi Tuhan bisa pake Amin Saya masih inget ada Satu orang Orang ini gagap Saya gak Mengecilkan orang gagap Tapi saya dapet ceritanya Begini Ada satu orang Dia gagap Dia ingin Membantu gereja Hari itu gereja Lagi fundraising Untuk pembangunan gedung Fundraisingnya gimana? Dengan cara Berjualan Alkitab Jadi orang banyak yang Voluntir Pengen jualan Alkitab Ada satu Salesman mobil Dia biasa jualan Mobil Dia datang ke Pak Pendetanya Pak Pendeta Saya nih biasa Jualan mobil Pak Pendeta tau gak Jualan mobil itu Susah sekali Oh iya saya tau Jualan mobil itu Susah banget Nah Saya bantu deh Pak Pendeta Untuk fundraising ini Dengan jualan Alkitab Wah Pak Pendetanya Langsung seneng Wah Kamu kalau Jualan mobil aja Sukses dan berhasil Pasti jualan Alkitab ini Sukses Pasti bisa jadi besar Pasti uangnya banyak Untuk pembangunan gereja Lalu orang ini pergi Nah datang nih Yang gagap Dia katakan Dia datang ke Pak Pendetanya Sambil gagap Dia katakan gini Pak Pendeta Pak Pendeta Saya Mau denger itu aja Pak Pendetanya udah stres duluan Keringetan duluan Saya mau bantu juga Jualan Alkitab Pak Pendetanya mikir Ini kalau jualan Alkitab Apa bisa Ngomong aja Susah Gimana bisa jualan Tapi karena Pak Pendeta Yang namanya juga volunteer Yaudahlah dikasih Sampai minggu depan Satu minggu kemudian Datanglah mereka berdua Yang salesman Mobil Datang ke Pak Pendeta Dia katakan begini Pak Pendeta Saya berhasil Jualan Alkitab Pak Pendeta pasti senang Penasaran kan Kamu laku berapa Jualan Alkitab Salesman mobilnya Dikatakan Dia bilang gitu Dia bilang Oh saya laku jualan 50 Alkitab Waduh Pak Pendetanya senang Jualan 50 Alkitab Susah sekali loh Lalu Ada yang gagap itu kan Pak Pendetanya ucapan Terima kasih dulu Selesman Terima kasih Lalu yang Gagap ini ditanya Kalau kamu Lakunya berapa Ekspektasinya juga udah Gak terlalu tinggi Lalu orang gagap ini bilang Saya juga Berhasil Pak Pendeta Jual Alkitab Iya kamu jual berapa Kata Pak Pendeta Saya jual 300 Alkitab Kaget Pak Pendeta Kok bisa Gagap Gagap Sederhana Susah ngomong Kok bisa jualan 300 Alkitab Yang salesman mobilnya Lebih kaget lagi Oh iya kok bisa Jualan Rahasanya bagaimana Kok bisa jualan 300 Alkitab Terus Orang gagap ini bilang Jadi Saya Keliling Ke Rumah-rumah Saya Ketok Pintu rumah Satu-satu Satu-satu Lalu Orangnya keluar Saya Dibilang aja Sama dia Mau Beli Alkitab gak Kalau gak mau Gak apa-apa Saya bacain Dari awal Sampai akhir Jadi Daripada dibacain Dari awal Sampai akhir Orang itu bilang Ya udah Saya beli aja deh ya Alkitabnya Terima kasih Tuhan memberkati Beri tepuk tangan Buat Tuhan Sometimes Kita lihat Keterbatasan kita Kita lihat Yang kita lihat Itu keterbatasan Yang kita lihat Ketidakmampuan Yang kita lihat Apa yang Tidak bisa Kita lakukan Dan kita Jadikan itu Alasan Tuhan aku gak bisa Ngejar impianmu Karena aku begini Aku masih muda Aku masih sekolah Aku masih ini Aku Banyak alasan Sebenarnya Ada sesuatu Yang Tuhan Taruh Dalam kehidupanmu Yang dasyat Dan luar biasa Amin Lihatlah Apa yang kau bisa Lakukan Bukan apa yang Kau bisa Yang tidak bisa Lakukan Lihatlah Pekerjaan Tuhan Yang dasyat Di dalam kehidupanmu Bukan yang Akan Bukan hanya Yang akan Tuhan lakukan Yang sudah dilakukan Aja Itu udah dasyat Dan luar biasa So Tuhan bisa Perlengkapi diri anda Dengan luar biasa Amin So believe in yourself Kalau Tuhan Percaya sama anda Masa anda gak percaya Sama diri anda sendiri sih Amin Yuk kita bangkit Yuk kita bergerak Yuk kita Melangkah Walaupun Kecil Mulailah dengan Keberanian Hari ini Kalau anda tertanam di CG Besok bilang sama CGL nya Kok Saya Saya mau Pelayanan lebih Bisa gak Dari yang sederhana aja Jemput orang Teleponin orang WA orang Bawa makanan Misalnya ya Kalau anda diberkati Bawa minuman Atau paling gak Kok saya gak bisa Bawa makanan Tapi saya bisa Temenin belanja Beli makanan Nah itulah Lumayan lah Pokoknya bergerak Saya bisa WA Saya bisa call Saya bisa Aku kan apa aja Kok boleh gak Hari ini saya kesaksian Kesaksian saya Gak usah panjang-panjang lah Gak usah 2 jam 30 menit Gak usah Saya aja susah 2 jam 30 menit Boleh gak saya kesaksian 2-3 menit Tentang Tuhan baik Tentang Tuhan luar biasa Kesaksian itu simple ABC Accurate Brief Christ center Udah gitu aja ABC Accurate Pas Tepat Jangan kemana-mana Brief Singkat C Tentang Kristus Bukan tentang kita Gampang Satu menit Dua menit Juga bisa Yuk kita mulai Melangkah Jangan katakan Gak bisa Jangan katakan Gak mampu Jangan katakan Ah Ribet Gitu ya Kalau mau Pasti ada jalan Amin Kalau ada Ada kemauan Disitu pasti ada Jalan Siapa yang mau Lambaikan tangan anda Haleluya Beri tepuk tangan yang beri Bawa Tala kita So mulai dari diri anda sendiri Yang berikutnya Mulai dari Tindakan Yang sederhana Ya Start now Mulai dari sekarang Small Lukas pasal 16 Ayat 10 Berkata begini Barang siapa setia Dalam perkara kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa Tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga Dalam perkara-perkara besar Ternyata Hal yang besar Itu bisa dimulai Dari hal yang kecil Saya Ketika belajar berkotbah Tidak kotbah Hari ini langsung naik ke mimbar Hari ini Bisa Kotbah hari ini Komil Rekor gitu ya Weekend ini Ini paling Paling banyak Di dalam kehidupan saya Seumur hidup Gak pernah kotbah sebanyak ini Sabtu dua kali Minggu lima kali Gak pernah Seumur hidup gak pernah Ini pertama kali Emang harus ada pertama kalinya ya Biar tembus telurnya gitu ya Tapi saya mulai Gak tujuh kali kotbah Di weekend Enggak Saya mulai dari CG Saya mulai dari Sederhana Saya masih ingat Kakak rohani saya Suruh saya kotbah Sepuluh menit Sepuluh menit Saya bingung Belajarnya pakai apa Dia datang ke rumah saya Diajarin Kamu share ayatnya apa Saya cuma tau Ayatnya Yohanes 3 Ayat 16 Yaudah Kamu share dari itu aja Tentang keselamatan Nanti Setelah kamu kotbah Jangan lupa ya Ada altar call Aduh altar call Gimana caranya Saya sudah pernah Ngeliat orang altar call Tapi gak tau Kalau caranya Ngelakukan sendiri Diajarkan Simple Sederhana Kotbah 10 menit Saya bagiin-bagiin flyer Ke teman-teman saya Datang ya Datang ya Datang ya Siapa yang pelayanan siapa Gue Gaya gitu ya Dibagiin flyer Di kampus Masih inget sih Saya kampusnya Waktu itu Kuliah di Amerika Orang Indonesia Banyak sekali Lagi Lagi di kafeteria Saya bagi-bagi Pokoknya datang gitu ya Tau yang datang berapa Gak ada Gak ada yang datang Yang datang hanya kakak rohani saya Lima orang kakak rohani saya Ada disitu Gak ada satu orang pun yang datang Terus saya pikir Ah Kalau saya kotbah Yohanes 3 ayat 16 Kakak rohani saya kan udah tau juga kan Betul kan Orang namanya kakak rohani saya Yang baptis saya Yang nginjilin saya Yang memuridkan saya Mereka udah tau Saya pikir Ini karena gak ada yang datang Saya udah kecewa banget tuh Udah ya Kita gak usah kotbah Enggak Kamu kotbah aja Loh kan bukannya udah tau Iya gak apa-apa Latihan aja Gitu ya Yaudah latihan Saya kotbah Yohanes 3 ayat 16 Dikasih waktu 10 menit 3 menit selesai Kenapa Nerves Gugup Udah mau selesai Amin Gitu ya Dicoel Alter callnya belum Disuruh alter call Yaudah Siapa disini Ya saya setia aja Ngikut aja deh Pokoknya disuruh Siapa disini Yang mau menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Untuk pertama kalinya Saya pikir Kakak rohani saya Baik Angkat tangan Gak ada yang angkat tangan juga Terima kasih ya Atas responnya Saya bilang gitu ya Gak ada yang angkat tangan juga Gitu ya Jadi tuh pengalaman kotbah Yang Menggembirakan Dan juga menyedihkan Pada saat yang bersamaan Kalau saya inget lagi Dan saya kecewa Dengan hal yang sedikit Hal yang sederhana Hal yang basic Saya gak berdiri hari ini Tapi karena Something small Hal yang sederhana Kalau hari ini Engkau dipercayakan Hal yang kecil Jangan pernah sia-siakan Jangan pernah katakan Enggak Coba aja Ya saya coba Ya saya mau Every big thing Setiap hal yang besar Ternyata mulainya dari Hal yang Sederhana Hal yang kecil Nah tapi harus dicatat Not only small Tapi Small That is Repeatable Artinya apa? Kecil Boleh Tapi harus dilakukan Berulang-ulang Kecil Boleh Tapi harus dilakukan Dengan disiplin Kecil Boleh Tapi harus dilakukan Dengan tidak menyerah Kecil Boleh Tapi harus dilakukan Dengan sengaja Amin Kalau kecil doang Itu gak ada Dampaknya Tapi kalau kecil Dilakukan berkali-kali Air yang menetes Di batu yang keras Air loh Kecil Tapi kalau dilakukan Seribu kali itu netes Batu itu bisa Bebentuk Bolong Karena Ada tetesan air Yang kecil Hari ini Saya bisa ada berdiri disini Bukan karena Hal yang besar-besar Yang saya bisa lakukan Tapi hal yang kecil Hal yang sederhana Hal yang tidak Diperhitungkan orang Yang membuat saya Berdiri di tempat ini Bangun pagi Lebih pagi dari orang Ketika orang Lagi Lagi tidur Saya lagi berdoa Ketika orang lagi Main-main Saya lagi belajar Hal yang kecil Yang tidak Tidak diperhitungkan oleh orang Saya lakukan Dengan setia Berulang-ulang Tahu enggak Kalau Anda Melakukan sesuatu Dengan berulang-ulang Apa yang terjadi Catat ya Kalau Anda lakukan Hal sederhana Berulang-ulang Yang pertama Pasti akan terjadi Ekspansi kapasitas terjadi Saya Omil Itu suka lari Dulu Tidak pernah bisa lari Pertama kali lari Masih ingat Satu komplek perumahannya Komil Kurang lebih Dua setengah kilo Habis lari Dua setengah kilo Pijit Sakit Istirahat Gitu ya Tiga hari Keram semuanya Gak kuat Tapi besok Setelah Sudah selesai Sudah recovery Itu belum hitung Makannya Makannya tambah lagi Berapa hari Gitu ya Karena Laper banget Padahal lari cuma Dua kilo lebih Dikit Terus besokannya Lari lagi Lama-lama Lari satu puteran Itu jadi biasa Kok bisa Karena berulang-ulang Sesuatu yang dilakukan Dengan disiplin Itu membuat Kapasitas diri kita itu Bertambah Yang percaya katakan Amin Jadi Gak apa-apa Mau mulainya kecil Mau mulainya sederhana Tapi lakukan dengan setia Lakukan berulang-ulang Hari ini Rekor Tadi saya Saya lihat Saya Ambil Aplikasi Lari saya Saya lihat Selama Sekarang Kurang lebih Komil mulai lari Tahun 2017 2017 Sampai sekarang Udah lima tahun Saya lihat Rekor Lari saya Saya lihat Lari paling lama Yang saya pernah Lakukan Paling lama Itu 23 jam Gak berhenti Lari 23 jam Gak berhenti Lari paling jauh Nah ini Lari paling jauh Dan paling lama Ini ya Sama Paling jauh 110 km Tanpa berhenti Tahu 110 km Jauhnya Semana Kurang lebih dari sini Sampai Madiun Jadi siapa Di sini pernah Jalan kaki Sampai Madiun Komil hebat ya Bisa lari Sampai 110 kg 23 jam Gak berhenti Saya kasih tahu Mulainya dari Yang lari 2,5 kg Tadi itu Yang keram Setelah lari Tapi dilakukan Berulang Ulang Sehingga Kapasitas bertambah Bukan hanya Kapasitas bertambah Saya jadi master Dari aktivitas itu Saya jadi mahir Saya jadi mampu Hari ini Jangan banyak alasan Amin semuanya Lakukan bagianmu Tuhan kasih talenta apa Tuhan kasih bakat apa Tuhan kasih passion apa Udah mulai aja Jangan banyak alasan Jangan anda nanti Suatu hari lagi Nanti Menyesal Karena anda Gak melakukan Apa yang harus anda lakukan Yuk Saya ngajakin Anda semua Curi start yuk Mau gak anda Curi start Dari generasi anda Semua ini Orang yang Tahu Yang bisa curi start Kan jalan lebih dulu Yuk kita curi start Dari sekarang Curi start Untuk bisa Berdoa lebih banyak Curi start Untuk baca firman Lebih banyak Curi start Untuk belajar Lebih keras Curi start Untuk latihan Semua talenta Yang Tuhan Taruh Dalam kehidupan anda Sehingga pada saat Nanti Dijijirin Anda dijijirin Dengan Teman-teman anda Anda itu Bersinar Anda itu Ada level Pangkatnya tinggi Amin When you start Small Don't look for Perfection Look for Progress Kalau anda Pengen mulai Anda mungkin Orangnya Kalau kayak saya Komil tuh Gak bakal mulai Kalau Komil lagi Nyiapin sesuatu Saya orangnya Perfeksionis soalnya Di meja belajar saya Itu rapi banget Teratur banget Saya Bakalan mulai Kalau semuanya Udah teratur Ketika saya Belajar prinsip Small ini Kadang-kadang Harus messy dulu Harus berantakan dulu Yang penting adalah Progress Yang penting adalah Nambah Yang penting adalah Bertumbuh Yang penting adalah Berkembang Daripada Nunggu Waktunya Tapi gak mulai-mulai Berapa banyak Yang pengen mulai sekarang Amin Mulai Melayani Hari ini Mulai Menginjil Hari ini Mulai CG Hari ini Mulai Anda belajar Lebih rajin Hari ini Mulai Mikirkan Masa depan Hari ini Mulai Pikirkan Apa yang Kau ingin Di masa depan Anda Hari ini Jangan Banyak Alasan Amin Start Small It's okay Katakan kiri kanan Start small It's okay Amin Pengkotbah Pasal 9 Ayat 10 Saya akan tutup ini Segala sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Karena tak ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana Engkau akan pergi Dari ayat ini Saya dapat Hashtag Dilarang Malas Kalau Tuhan Percayakan Sesuatu di tanganmu Kerjakan Kerjakan Dengan sekuat tenaga Kerjakan Dengan sebaik-baiknya Engkau bisa Kerjakan Saya masih ingat Ada satu Billboard Iklan Iklan Gym Gymnastic Gede banget Gitu ya Di jalanan Itu tulisannya simple Dan tapi Catchy banget Saya rasa Inspirasinya Dari ayat ini Billboardnya itu Tulisannya begini You can rest When you die Engkau bisa berisahat Nanti Ketika kamu Mati Tapi selama Masih hidup Harus rajin Harus bekerja Dengan sekuat tenaga Amin Jadi anak muda Katakan kiri kanan Dilarang malas Amin Start now Start now Coba lihat ya Nanti Kebiasaan anda Bangunnya jam berapa Lihat Berikutnya Main gamenya berapa lama Dilihat Coba lihat Sosial medianya berapa jam Coba dilihat TikTokannya berapa lama Coba lihat Belajarnya berapa lama Coba lihat Baca firmannya berapa lama Coba lihat Doanya Berapa lama Jadi bandingkan Yang positif Kegiatan yang positif Dengan kegiatan yang negatif Tulis berapa jamnya Kalau yang negatif Jauh lebih banyak Dan anda berharap Masa depan anda cerah Saya kasih tahu It's just a dream My friend Tapi kalau anda Ingin masa depan cerah Jamnya harus dibalik Yang positif Harus lebih banyak Jam doa harus ditambah Jam belajar Harus ditambah Saya kayak orang tua anda ya Kayak papa anda Saya berharap Iya Tapi biar ini dari hati saya Yang paling dalam Because when I sit there Ketika duduk disana Berdiri menyembah Tuhan Bersama-sama I see Potential Saya melihat anda itu Berharap Saya bisa Seperti anda Karena saya terima Tuhan Itu keburuk jauh lebih tua Saya berharap Saya bisa kenal Tuhan Coba saya dari SMP Dan kalau anda Masih SMP di tempat ini Sudah kenal Tuhan You have leverage You have advantage Punya keuntungan yang lebih besar Lebih dasyat Lebih luar biasa dari saya Amin semuanya Kalau yang SMA disini juga Ayo jangan nyerah Yang udah kuliah juga Ayo Push on Press on Saingannya Berat nih my friend Ya Yuk kita Sama-sama Start now Start small It's okay But do it Everyday Anda diberkati hari ini Yuk beri tepuk tangan yang beri Ya buat Allah kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih